Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Rina pun memeluk Aldebaran dengan sangat erat Sementara Andin bersama Mirna dan Rija menyusul dari belakang menggunakan mobil Di sepanjang perjalanan, Aldebaran mengingat kata-kata Papa Surya Dimana sebelumnya, Papa Surya mengatakan kepada Aldebaran Jika Aldebaran harus memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Andin Aldebaran mengerti apa yang dimaksud oleh Papa Surya Namun Aldebaran masih merasa ragu dan merasa gugup untuk melakukan hal yang lebih kepada Andin Apalagi ingatannya masih belum kembali Aldebaran tidak mau memanfaatkan situasi Walaupun di satu sisi, Aldebaran sangat paham Kewajibannya sebagai suami terhadap Andin Belum dia laksanakan Akankah lambat laun, Aldebaran Akan segera melakukan kewajibannya terhadap Andin Sebagai seorang suami Tanpa paksaan Apalagi Aldebaran sudah menyadari Jika dia telah jatuh cinta terhadap Andin Sementara di sisi lain, Nino pun sedang menunggu kedatangan Reina Nino pun merasa terkejut ketika dia melihat Reina datang bersama Aldebaran Menggunakan motor moge Dimana Reina terlihat begitu bahagia Reina pun memeluk Aldebaran Dia mengucapkan terima kasih Karena papanya sudah mau mengantar Reina Untuk pergi ke sekolah Reina berkata Aku sayang banget sama papa Semoga ingatan papa cepat kembali Nino yang menatap Reina dan Aldebaran dari kejauhan Dia merasa cemburu Ketika melihat putri kandungnya Begitu dekat dengan Aldebaran Tak lama kemudian Nino pun langsung menghampiri Aldebaran dan Reina Dimana Nino berkata kepada Reina Reina sayang bagaimana kabarnya Apakah kabar Reina baik-baik saja Reina berkata Jika kabarnya baik-baik saja Nino pun merasa senang mendengarnya Dan nantinya akan ada sesuatu Yang akan Nino sampaikan Kepada Andi dan Aldebaran Kira-kira apakah yang akan Nino katakan Sementara di sisi lain Andin pun berniat Bertemu dengan orang tuanya temannya Reina Untuk segera menyelesaikan masalah Yang terjadi dengan Reina Dan nantinya Andin pun akan segera kembali Mengajar di kampus Dia akan kembali menjadi dosen Akankah Aldebaran merasa cemburu Ketika melihat penampilan Andin Sebagai dosen Lalu akan ada sesuatu Dengan lipstick Andin Kira-kira apakah yang terjadi Dengan Andi dan Aldebaran Bersama lipstick merah Penasaran tunggu cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton